Intro Dalam mendekorasi ruangan, ada banyak hal yang dapat kita lakukan selain membeli furniture. Kita dapat juga berkreasi sendiri dalam membuat furniture dari barang-barang bekas yang ada, seperti ban bekas, keranjang rotan bekas, dan tumpukan majalah yang sudah tak terpakai. Yuk kita lihat! Untuk membuat coffee table yang satu ini, siapkan sebuah kaca berbentuk lingkaran, kemudian print poster dengan tema pop art, lalu ada juga kuas dengan cet warna-warni, dan pastinya ban bekas yang sudah tidak terpakai. Langkah pertama, kita beri cet warna pada lapisan pertama ban, yaitu warna kuning. Always right behind me And we know that you could go and fight some mother Take or leave it, I just don't even bother Caught in a craze, it's just a race Or will this be around forever? Lalu warna merah bata pada lapisan kedua. Dan warna putih lapisan ketiga, atau juga bisa disesuaikan dengan selera kamu. Begitu juga pada ban yang kedua. Langkah yang kedua, kita buat pola lingkaran pada print poster yang sesuai dengan ukuran kaca. Gunting print poster sesuai dengan pola. Kemudian dekatkan double tape pada bagian belakang poster, guna untuk menempel dengan kaca. Selesai sudah kita membuat coffee table ini. Terlihat sangat menarik ya, dengan barang bekas yang ada, kita dapat membuat sesuatu yang baru dan memberi suasana yang berbeda pada ruangan. Selamat mencoba!